Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, nao budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua Hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 Saya Dr. Risa Brota Asmoro beserta Dr. Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang masih berlaku sampai dengan 2 Agustus 2021 Bapak Ibu sekalian, sebelum Dr. Nadia nanti akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di bidang kesehatan dan perkembangan kabupaten kota dalam menurunkan level transmisi komunitas di wilayah mereka Saya ingin mengingatkan kembali pesan Bapak Menteri Kesehatan pada tanggal 26 Juli kemarin Mari kita simak segenap Bapak Ibu yang terakhir saya ingin sampaikan Banyak orang bertanya ke saya Kapan pandemi ini akan berakhir? Saya bilang terus terang saya gak tahu Dan kalau saya lihat banyak orang bikin prediksi yang lalu gak pernah ada yang benar juga Tapi saya bilang Pandemi ini saya lihat akan berakhir Itu tergantung kita Kalau kita disiplin menjalankan protokol kesehatan yang 5M Seperti tadi Pak Mendagis sampaikan Otomatis virus ini akan makin menurun penularannya Dan yang masuk rumah sakit akan makin sedikit Dan yang wafat pun akan makin sedikit Dokter dan perawat pun akan makin ringan Semuanya tergantung kita Bapak Ibu Semuanya tergantung kita Bapak Ibu sekalian Menuju bulan kemerdekaan di bulan Agustus Bapak Menkes juga mengingatkan kita Bahwa selama hampir 76 tahun merdeka Semua krisis, kesulitan yang dihadapi Selalu bisa dilewati Karena kita melakukannya bersama-sama Begitu juga dalam menghadapi masa PPKM ini Kuncinya bersama-sama bekerja merespon terhadap COVID-19 Dalam rangka menurunkan angka kasus dan kematian Akibat COVID-19 yang naik Pemerintah akan memperkuat testing dan tracing Dan berkomitmen meningkatkan testing Dari yang saat ini berkisar hampir 200 ribuan Ke sekitar 300 ribu sampai 400 ribu perharinya Dokter Nadia nanti akan menjelaskan Pergerakan provinsi-provinsi Untuk mencapai target testing yang diminta oleh Menteri Dalam Negeri Koordinator PPKM Jawa Bali Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menegaskan bahwa testing dan tracing ini Akan melibatkan semua komponen Mekanisme pelaporan tracing kontak Akan dilakukan secara digital Yang akan dilakukan oleh para relawan BNPB yang terlatih Serta relawan lapangan yang terdiri dari TNI dan Polri Serta aparatur sipir negara yang ditugaskan Hasil tracing akan diinput secara digital Dalam sistem silacak Kementerian Kesehatan Setiap kontak erot yang ditemukan Akan dipastikan melakukan karantina Dan mereka akan melalui entry test pada hari pertama Untuk mengetahui status kesehatannya Serta exit test pada hari kelima karantina Untuk memastikan bahwa yang bersangkutan Tidak menunjukkan gejala sama sekali Dan dapat dinyatakan tidak terinfeksi Maka Bapak Ibu sekalian Satu hal yang harus kita antisipasi Dan cerna dengan seksama adalah Dengan masifnya pelaksanaan testing dan tracing Ada kemungkinan kasus konfirman harian akan naik Karena kapasitas testing yang meningkat Pemerintah juga terus menambah Stok obat, suplai oksigen Jumlah nakes dan ketersediaan tempat tidur Pasien COVID-19 untuk menghadapi kemungkinan potensi lonjakan kasus Meski beberapa hari ini sudah mulai melandai Dari sisi masyarakat, bagi pasien COVID-19 yang tanpa gejala dan gejala ringan Yang sedang isolasi mandiri dan yang memantau kesehatan mereka Ingat untuk selalu memastikan saturasi oksigennya Jika didapatkan saturasi oksigen di bawah 95% Maka segera mintalah dirujuk ke rumah sakit Atau pusat isolasi yang terpusat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut Isolasi terpusat yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat Maupun daerah sudah siap dengan perangkat pendukung operasionalnya Penting bagi masyarakat yang positif COVID-19 Untuk melakukan isolasi di tempat isolasi yang terpusat ini Guna pemulihan kondisi serta melindungi orang di sekitarnya Selain rumah sakit darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran Telah dioperasikan juga rumah susun nagrak dan pasar rumput Yang telah disiapkan untuk dapat menampung hingga 10.000 pasien Serta rusun pasar rumput yang kapasitasnya mencapai 6.000 tempat tidur Di luar Jakarta seperti ada di Bandung, Depok, Kota Tangerang Itu juga sudah menyiapkan tempat isolasi terpusat Begitupun di Jawa Tengah Seperti di Yogyakarta yang terbagi pada 3 tempat Yang ada di Asrama Universitas Gajah Mada Asrama Universitas Negeri Yogyakarta Dan asrama milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Begitu juga di Solo Sudah disiapkan dan tersebar sebanyak 1.700 titik baru yang terisi 400 titik Nah sekarang bagian kita Peran masyarakat adalah tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan Ingat selalu memakai masker dengan benar Menjaga jarak aman dengan orang lain Mencuci tangan sesering mungkin Menghindari kerumunan Membatasi mobilitas yang tidak mendesak Dan siap divaksin Karena vaksinnya sudah siap Berita baik kemarin Indonesia telah kedatangan lagi vaksin Sinovac Sebanyak 21 juta dosis dalam bentuk bahan baku Kedatangan vaksin yang ke-30 ini Membuat stok vaksin COVID-19 di Indonesia bertambah Menjadi lebih dari 173 juta dosis vaksin dalam bentuk buk dan bahan jadi Jadi kita tidak perlu khawatir akan kehabisan stok Pemerintah telah mengamankan 440 juta dosis vaksin COVID-19 Hingga akhir 2021 Yang tentunya akan disuntikan secara bertahap Sampai target vaksinasi nasional tercapai Maka ayo segera vaksin COVID-19 Untuk melindungi diri dan keluarga kita Hingga Rabu hari ini 28 Juli 2021 Pukul 12 waktu Indonesia Barat Dari 208,2 juta sasaran Sudah sekitar 64,8 juta dosis vaksin Yang telah diberikan kepada sekitar 45,7 juta orang Yang menerima vaksin dosis pertama Atau 21,9 persen dari sasaran Dan sekitar 19,1 juta diantaranya sudah mendapatkan dosis kedua Jalan menuju herd immunity memang masih panjang Bapak ibulah yang bisa memperpendek jalan tersebut Maka vaksinasi diri Anda segera Ajak keluarga, tetangga, dan kolega Untuk selanjutnya mari kita simak lebih lanjut Perkembangan provinsi dan kabupaten kota Dalam meningkatkan kapasitas respon Menghadapi penularan di tingkat komunitas Dari juru bicara Kemenkes RI Saya persilakan Dr. Nadia Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia Telah mendapat izin badan POM Untuk memastikan bahwa vaksin tersebut Memenuhi standar kualitas dan keamanan Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia Vaksin memperkuat sistem imun Dengan membentuk suatu memori Untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19 Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19 Maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat Dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih Agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah Akibat virus COVID-19 Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 Dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi Hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan Di nomor 119 extension 9 Ayo sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan Lindungi diri, lindungi negeri